Hai assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi teman-teman di video kali ini ada sesuatu yang pengen saya tunjukkan ke kalian jadi baru saja saya menginstall sebuah custom rom dan ini juga rekomendasi dari salah satu teman kita yang berkomentar di video saya sebelumnya ya dimana kalau kemarin di Android 9 saya menggunakan sebuah aplikasi screenship dimana layar dari handphone kita itu bisa terpotong teman-teman ya sebenarnya maksud saya dengan memotong dari layar handphone kita itu yaitu dengan biar dia layarnya lebih kecil dan juga pada saat bermain game PUBG Mobile itu tidak pecah-pecah atau burik teman-teman ya jadi bisa dibilang ukuran layarnya mengecil tapi grafiknya lebih bagus dan juga ada beberapa keuntungan yang saya rasakan ketika layar itu lebih mengecil teman-teman ya jadi sesuatu sebuah render dan juga pada saat kita melihat objek yang jauh itu lebih jelas daripada kita di layar besar tapi pecah-pecah teman-teman ya karena kemarin kita menggunakan sebuah modul yaitu Black Adreno 200 dan juga Open GLS 2.0 jadi dia otomatis di dalam game itu grafiknya menjadi burik tetapi dengan tujuan yaitu walaupun dia burik tetapi GPU dan juga GPU kita menjadi lebih leluasa dan juga lebih kuat merender dari sebuah grafik teman-teman ya terus customer yang saya gunakan kali ini adalah Project Sakura 3r beta 2 teman-teman ya dan ini masih masih apa ya masih bisa dibilang beta jadi percobaan dan banyak juga beberapa bug yang saya temukan di sini dan di sini juga kalau kalian mau tahu ini Project Sakura 3r beta ini sudah include ya PPS teman-teman ya ya jadi teman-teman yang seperti kalian lihat sekarang ini adalah Project Sakura 3r beta 2 dimana Android system yang digunakan di Project Sakura ini sudah berada di Android 11 teman-teman ya jadi wajar kalau misalkan banyak banget bug yang muncul dan juga di sini eh modul magics yang saya gunakan juga masih modul magics yang saya kemarin gunakan di video sebelumnya ya yaitu fake Adreno 200 dan juga Open GLS 2.0 Adreno thermal Snapdragon 660 dan juga busi box teman-teman terus yang berbeda adalah dari aplikasi magicsnya teman-teman ya jadi otomatis di sini kita tidak bisa menggunakan magics yang 20.3 atau 20.4 ya teman-teman ya jadi kita menggunakan sebuah magics yaitu 21.0 ya sudah update jadi kalau kalian mau pakai magics yang terdahulu itu enggak bisa teman-teman ya jadi kita harus menggunakan magics skenario atau apalah itu namanya ya kan jadi kita harus menggunakan magics yang terbaru versi terbaru teman-teman ya nanti kalau kalian mau coba aku taruh linknya di deskripsi oke ya dan seperti yang kalian lihat sekarang saya sudah berada di aplikasi CPU-Z dan di sini kita mau cek sistem dan juga kernelnya teman-teman ya jadi CPU-nya itu di angka 180 GHz ya masih standar masih yang stock clock dan juga untuk GPU rendernya itu menurun teman-temannya di angka 430 kalau biasanya itu 585 itu yang overclock ya Nah kalau sekarang itu 430 MHz mungkin karena saya menurunkan Open GLS-nya di angka 2.0 atau bahkan saya menggunakan fake Adreno 200 itu bisa jadi makanya GPU rendernya mengecil menjadi 430 MHz ya tetapi itu sih cuman angka doang tetap aja nanti di dalam game adalah sebuah penilaiannya ya terus kita lihat di sini ya seperti kalian lihat ya kan Open GLS-nya 2.0 terus kernel version-nya juga di sini saya tidak mengerti ini kernel version apa tulisannya seperti ini ya saya baru tahu untuk modul magics-nya nah seperti yang kalian lihat sekarang itu saya menggunakan versi 2.1.0 ya teman-teman ya terus tata letaknya pun berbeda dengan modul magics biasanya yang terinstall seperti yang kalian lihat itu ada Reno Team eksklusif thermal for Snapdragon 660 busi box for Android NDK fake Adreno 200 Open GLS 2.0 ya kalau yang kalian lihat di bawah ini yang online itu tawaran aja ya siapa tahu kita berminat kita tinggal download di sini ya dan itu aja sih teman-teman ya kalau masalah kamera menurut saya aman ini sih lebih bagus terus daripada di Android 10 ya kualitas kameranya terus apalagi ya ya kadang-kadang kalau kita pakai SIM card itu sinyalnya sinyalnya nggak bagus teman-teman terus kalau kita pakai Wifi atau hotspot itu juga kadang-kadang hilang teman-teman jadi masih banget masih banyak banget bug-bug yang bisa dibilang agak mengganggu sih ya tetapi pada saat saya bermain PUBG Mobile dengan Project Sakura 3R Beta 2 ini memang kualitasnya sih menurut saya di atas Android 10 ya teman-teman ya bisa kalian lihat nanti padahal saya cuman menambahkan aktif sub saja disini teman-teman ya terus ya itu aja sih teman-teman yang bisa saya tunjukkan ke kalian jadi kalau kalian mau lihat hasilnya ketika saya bermain PUBG Mobile kalian tonton gameplaynya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton